Ternyata hasil RSCM sama rumah sakit Bintaru beda Kemarin tuh sempet kabar yang sempet yang ini kan cancer darah kan Leokimia, bukan Tapi ganasnya, seganas leokimia Wah Kario udah move on nih, udah pacaran lagi Terus gampang itukah melupakan istri Gue tuh kadang pengen ngomong kayak gitu Ya gue punya pacar lagi bukan berarti gue lupa sama bini gue Nah standar penanganannya adalah ketika itu barang dipotong Ikan di biopsi lagi di RSCM Namanya biopsi di luar Kalau yang di Bintaru biopsi biasa Artinya barang yang sudah dipotong itu di biopsi lagi Di sana Standarnya kayak gitu Ternyata hasil RSCM sama rumah sakit Bintaru beda Yang RSCM Udah stadium 4 Bukan, itu masih Nah gue gak tau stadium berapa Tapi intinya Ketika cek di RSCM Ditemukan adanya Cancer neuroendocrine Nah neuroendocrine itu apa Pokoknya intinya kayak gini Ketika gue ngetik neuroendocrine di google It's very rare case of cancer That can spread to whole of body Sangat cepat Pokoknya it's very agresif Dan rare Dan itu casenya di Indonesia Per tahunnya 150 ribu Itu kecil loh 150 ribu banding 300 juta tuh 0,00 sekian persen Neuroendocrine Nah Kemarin tuh sempet kabar yang Sempet yang ini kan Cancer darah kan Leukimia Bukan Tapi ganasnya Seganas leukimia Karena kalo leukimia kan Kena cancer kan Ya gak maksudnya Maksudnya Correct me kalo misalkan gue salah Itu kan Sel darahnya kan Nah ini neuroendocrine itu Jadi ada satu saraf Yang menghasilkan hormon Sarafnya nih yang kena cancer Oh jadi dia Dengan mudahnya Jadi dia produce Nah produce Nah Sebelum operasi Bulan April kan Di Ronsen paru kan Itu bersih Bersih banget Setelah di operasi kan Dua bulan kan Recovery nih Nah waktu dokter Yuk Ini sebenernya Bukan cancer biasa Neuroendocrine Kan waktu itu masih Bingung ya Ini apa dok Ya ini langka banget Kayak gitu Terus gimana Kan orangnya abis di operasi Gak recovery kan Sebenernya Kalo bisa Tarik lagi ke belakang Ini harus Kemo Nah cuman waktu itu Keliarus juga gak mau kemo kan Botak apa dan segala macem Kayak gitu Yaudah kayak gini Ini kan lagi operasi Gak bisa dia papain Karena harus recovery kan Recovery dua bulan Dua bulan ini Recovery nya berjalan dengan lancar Bahkan Bahkan disampingkan Kalo misalkan ngambil Jaringan cancer itu Samping-sampingnya kan Juga harus dicek kan Itu bersih Gak ada Gak ada penyebaran Kesamping-samping itu Gak ada Kayak gitu Udah dicek tuh Bayer Untuk mengetes itu Dan bersih Nah cuman yang menjadi Permasalahan adalah Ternyata Cancer nya Neuroendocrine Dan pertanyaan lagi Kan diceknya kan Yang udah Udah di luar kan Cancer nya Tapi kan namanya Barang kecil banget ya Itu kan sarap kan Kecilnya minta ampun Takutnya ada yang nyangkut Di atas kayak gitu Yang masih di dalam Kita gak tau kayak gimana Belum dipotong Dia udah nyebar duluan Gak keliatan gitu kan Nah takutnya Dan waktu itu Untuk memastikan lagi Ini neuroendocrine Apa enggak Dicek lagi tuh Kayak semacam Lebih canggih lagi dari PCR Namanya Imunohistokimia Dan positif Itu neuroendocrine Kalo lu buka Di google Itu yang punya neuroendocrine Itu dua toko besar Steve Jobs Sama satu Amir Kanada Aktor India Itu kelangka banget Dan Steve Jobs Itu salah satunya Neuroendocrine Dan gue baca Memang Apa Survival rate nya ya Itu cuman 5% Cuman 5% Gue tuh udah tau disitu Waduh Gue bilang kayak gitu kan Gimana nih Kayak gitu Cuman Ya pada waktu itu Gue kayak Sampai dokternya pun Kayak Sebenernya dokternya Kayaknya itu Waktu itu udah tau Ini tuh Gak lama Cuman gue bisa membaca Cuman dia Berkomunikasi sebaik mungkin Sama gue Yaudah 2 bulan Menjalani Apa Menjalani recovery Itu tuh lancar Dan akhirnya Dia bisa menstruasi lagi Dia bisa pipis normal lagi Itu kan Tanda-tanda bahwa Salurannya udah Terhubung dengan baik Itu gue happy banget Itu gue happy banget Gue masa bodoh Sama Neorel The Green Ya Positif lah Bener-bener pada waktu itu Bahkan sempat nonton gue manggung Di Bandung Sama Noah waktu itu Aku sempat liat deh story Iya story dia Aku liat Jadi bahkan venue nya itu Jauh dari Dia harus turun dimana Harus jalan kaki lagi Agak jauh Karena waktu itu festival kan Dan sama kakaknya Dan Sampai ke backstage Gue happy banget Dia nonton di sebelah gue Kayak wah Istri gue Apa Survivor ya Kayak gitu Happy seneng banget Itu 13 Juni Kalau gak salah 15 Juni Artinya kan Dia kan udah Bener-bener beres Tapi padahal Selama 2 bulan Itulah penyebarannya Terjadi 15 Juni Dia nangis-nangis Pencet Si ginjalnya belakang Nangis Sampai 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 jerita Sampai nangis Aku langsung lariin Ke RS CM dong Ternyata mungkin Dokter Gato tuh Jadi gini Kalau misalkan Cancer itu ada Di ginjal ini Ada sesuatu Itu udah stadium 3 Kenapa diomongin Stadium 4 tuh Apa sih sebenarnya Kalau cancer tuh Udah di paru Mau sekecil apapun Kalau udah ada di paru Itu stadium 4 Karena itu udah Cancer paru itu udah Udah Hambanya Ini lah Tuhannya cancer lah Tapi nomor 1 otak Nah kalau otak itu udah Itu kayak lotre Kalau dikasih cancer Di dokter Tertanya juga pernah bilang Kalau udah dikasih cancer Di otak tuh Kayak gift yang sebenernya Apa sih Gift Kayak lu Dikasih Buat lu kayak gitu Lu harus berjuang Gak ada lu Faktornya apa Itu gak Gak ada Karena itu berat banget otak Nomor 2 paru Nomor 3 ginjal Yes Ginjal Yaudah Dilarikan ke RS CM Sorry ini agak panjang ya Dilarikan ke RS CM Pas lahirin ke RS CM Mungkin dokternya langsung Udah feeling kali ya Udah tau Langsung ronsen paru Tapi dia gak omong sama gue Kalau dia udah ronsen paru Besoknya Yuk Masukin raut inap aja ya Gue udah Curiga nih apa nih Masuk raut inap Besoknya Gue dipanggil Ke ruangannya dokter Gatot Rio bisa ke ruangan aku Sebentar gak Kayak gitu Itu udah kayak di sinetron Sinetron Tapi In real life Kayak gitu Udah Duduk Gak ngomong apa-apa Dokternya ngeluarin ronsen Ditempelin di dinding gitu Pakai Apa kan Pakai lampu gitu kan Sebenernya gue gak paham ya Ronsen Ini kenapa dok Nih Kan di paru-parunya kan ada Harusnya warna apa Harusnya warna hitam kan Warna hitam kan Putih Harusnya hitam Hitam Kalau putih kan ada Ada samtun Kalau ini kan tulangnya Kayak gitu Hitam Terus ada buletan-buletan banyak Itu apa dok Cancer Jadi parunya tuh udah penuh Cancer Udah sampe ke paru Ya ini neuroendocrine Yang aku bilang 2 bulan yang lalu Itu tuh bisa sangat cepet Dan dia loncat-loncat Nah Makanya Ini jangan-jangan Bukan cancer cervix Awalnya itu takutnya bukan di cervix Karena dia sering banget ngeluh Di perut Kayak gitu Karena memang Mostly kebanyakan itu di perut Jadi dari awal memang sudah Cancer Neuroendocrine Nah makanya Kayak Oh jangan Yang kita kira tadinya cervix ya Kan ke atas-ke atas-ke atas Sebelum dia ke atas Kita sikat dulu tuh di bawah Iya Nah ternyata dalam waktu 2 bulan Dia nyeber April parunya masih bersih Juni itu Udah penuh Dokter bilang Yuk Secara teori ke dokteran Nih Cancer kalau dari bawah Jalan ke atas Itu minimal Paling cepat Itu 1 tahun Ini 2 bulan Itu udah anti miracle Kayak gitu Itu udah Sebuah keajaiban yang Tidak diinginkan lah Kayak gitu Kayak Ya ini Neuroendocrine kayak gini Gak pernah ada secepat ini Jadi bener-bener langka Ini case-nya tuh Bener-bener langka banget Gue gak ngejalanin Juga kagetnya Minta ampun Gue perasaan baru ditonton Manggung Tiba-tiba gue harus berdiri Itu dokternya gak mau sebut stadium Gue yang nembak Dok Istri saya stadium 4 ya Misalnya dibilang kayak gitu Wah itu Dor Gue lagi tur tuh sama Noah Gue langsung Cut semuanya 2 minggu ke depan Kosong dulu Kayak gitu Iya harus jaga Iya harus jaga Ya anak-anak juga Supportnya ada apa-ada apa Gue jelasin satu-satu Dan segala macem Ada yang bilang Lu gak mau second opinion ke Kemana? Singapura Iya sama satu lagi Apa? Penang Penang Kayak gitu Kan lebih murah Dan segala macem Cuman pada waktu itu 2 bulan aja kayak gini Kan gue gak tau nih Bulan depan kayak gimana Dan begitu kesana juga belum tentu Langsung Belum tentu selamat juga maksudnya Akhirnya harus kemo Nah kemo Akhirnya kemo secepatnya Kemo secepatnya Jadi waktu masuk rumah sakit itu Gak keluar-keluar lagi Sampai kemo udah beres Itu 2 minggu Di rumah sakit 2 minggu Wah berat banget deh Oke setelah ini gue bersingkat Sebelum dokter Memulai kemo tuh dokter udah bilang Yo Jadi gini Ketau kan obat kemo tuh mahal kan Nah pas gue tanya Dok ini obat kemo nya berapa Ini 850 ribu Kok murah dalam hati gue Ternyata obat kemo tuh banyak Ada yang 850 ribu Ada yang 2 juta Ada 14 juta Sampai ratusan juta Setau gue ya Sampai berapa juta juga ada Nah Kenapa obatnya yang murah Karena kansernya langka Research And development Untuk penyakit ini Masih sangat dangkal Kalau cancer yang umum Research nya banyak Jadi Semakin banyak Opsi obatnya Kalau penyakitnya langka kan Jarang nih Research nya Jadi obatnya Stuck disitu aja Kayak gitu Nah makanya dokter bilang Mas Ini kalau obat ini Gak berhasil Kita gak ada opsi lain Karena emang Ini penyakit langka Research nya juga sedikit Gak banyak opsi obat Makanya disitu Boro wengam Pantesan dong kok Obatnya Ini aja Jadi gak ada opsi obat lain Obat lain lagi mas Udah disitu Gue udah semakin Kayak Ini kayaknya Ya Istri Ya gue agak mau denial Cuman kayak gimana Kayak gitu kan Yang paling berat adalah Kelihara kan takut kan Gue gak kasih tau Kalau dia Sampai meninggal pun Gak tau dia studium berapa Kemo pun tadinya gak Cuman dokter Keceplosan Kelihara sudah siap buat kemo ya Oh Mangis langsung Gitu Jadi gue memutuskan Untuk tidak memberitahu stadium berapa Karena takut mentalnya kena ya Jadi biar kita aja Dan dia juga takut Panggilannya Mbak Bisyuk Mbak Bisyuk Parah aku kenapa Aduh gimana Ini ngomongnya Kayak gitu Jadi gue sama Windy Yang bekerja sama Untuk Untuk tetap ngerawan dia Salah satunya Kenapa Temen deketnya sendiri Tidak tau Karena pada waktu itu Kan dia Breakshooting Sayang temen aku nanya Sakit apa Kamu mau jawab gak Kayak gitu Ya tapi kan biasanya Kalo pertanyaan Ada anak pertanyaan ya Sakit apa Kenapa Cancer kenapa Kayak gitu Terus stadium berapa Itu kan mental Ya Kalo kamu Jadi gue gak malarang Cuman gue bilang kayak gini Kalo kamu jawab satu Nanti ada pertanyaan selanjutnya Nanti dia cerita Temennya Temennya Whatsapp kamu Kayak gitu Jadi dia memutuskan Untuk tidak Untuk diam Untuk tidak balas Jadi lebih banyak yang tau Temen-temen kerjaan gue Karena kan gue harus Kasih tau Ya Gue gak bisa berangkat Hamil satu ya Gue gak bisa soundcheck ya Gue gak bisa Gue jiar agak telat ya Kan gue harus jelasin Jadi lebih banyak temen gue Yang tau Daripada temen syutingnya dia Jadi yang kaget itu Temen-temen syutingnya dia Kaget semua Salah satunya Ines Gue DM Gue DM aja Sampai berapa kali Waktu itu Semenjak Semenjak yang dia Kayaknya inget deh Aku Juni itu Iya Dia Soalnya aku liat Ada video kamu lagi Main dram kan Itu Gue disitu kayak gini Oh kemarin Kemarin nanyain Pak Absmir Terus di rumah sakit Terus Oh ini udah bisa nemenin Oh syukurlah Udah sembuh Gitu kan Iya Terus abis dari situ Kok lost contact Terakhir gue inget banget Gue kontekan sama dia itu Gue ngucapin lang tahun Juni Itu Nah starting perjalanan Terberat Gue Ya gue dan keluarga lah Itu Juni Jadi Juni Juli Agustus September Oktober meninggal Lima bulan itu Kemo Meninggalnya di kemo kelima Kemo kan ada enam Enam kali kan Satu Kemo itu jaraknya tiga minggu Tiga sampai satu bulan Meninggalnya di kemo kelima Kayak gitu Kemo kelima karena udah Infeksi lah Udah Udah Ya udah Saking menyebar Berarti Keputusan yang diambil keluarga Itu gak kasih tau Apa penyakitnya Stadium berapa Maksudnya biar Penyakitnya dia tau Neuroendocrine Stadium yang dia tidak tau Berarti biar Biar yaudahlah Di masa hidupnya Mikir dia Kasian terbaik aja gitu kan Gue juga mikir Misalkan dia tau nih Dia stadium 4 Apa keuntungannya buat dia ya Kayak gitu Nah jatuhin mental Iya jatuh mental Kalau kemo Yaudah Toh dia nanti juga tau Kan rambutnya rontok Iya Dan berarti Selama Berarti Tuhan kasih Berapa bulan itu Buat lo Kasih yang terbaik juga kan Wah luar biasa Sama kan kita tinggal Di Bintaro Sampai tetangga tuh Gak tau Karena setiap kita mau Ke rumah sakit Dia tuh kan malu kan Ya cewek kan gimana sih Garno-garno malu Jadi gue masih liat Tetangga sebelah-sebelah dulu Kalau udah kosong Baru gue angkat Dia dari atas Ke bawah Ke mobil Begitu pun turun Masih ada orang di depan Tungguin masuk dulu Baru Gue angkat dia ke atas Kayak gitu Kan kamarnya kan Kita lantai dua Sampai akhirnya meninggal tuh Heboh itu satu klaster Karena kan baca berita Lah ini kan Tetangga Tetangga kita Jadi Iya ini kan Tetangga kita Kayak gitu Ada yang tau Bahkan ada yang tau Baca berita Baru tau kalau tinggalnya Satu klaster Karena kita baru tinggal Satu tahun disitu Tinggal satu tahun Baru empat bulan pertama Kalian sudah sakit Jadi belum sempet Bahkan gue belum join di grup Grup warga Gue juga belum join di grup Whatsapp Jadi pada kaget semua Gitu Barat banget sih itu Tapi Lu dikasih berapa bulan Dikasih yang terbaik Dan juga mempersiapkan itu semua Nah makanya tuh Kayak gini Ini komen yang paling gue sebel Yang sampai ada sekarang Wah Karyo udah move on nih Udah pacaran lagi Terus gampang itukah Melupakan istri Gue tuh kadang pengen ngomong Kayak gitu Kayak Ya gue punya pacar lagi Bukan berarti Gue lupa sama bini gue Kayak gitu Gak akan ada yang pernah lupa Kayak gitu Jadi kayak Cerita itu tuh Akan tetep terus ada Kayak gitu Cuman kan Lu mencoba warga Misalkan kayak Waktu itu gue sempet ada Lihat video Bagus banget Di Instagram Dia kayak semacam Ada titik hitam gitu Di tengah Ya anggaplah ini Masa berat lu Itu tuh gak bisa dihapus Cuman lu bikin bulatan lagi Dengan warna-warna Merah Kuning Itu Lu isi itu semua Itu yang lagi gue lakukan sekarang Kayak gitu Bukan berarti Ini untuk larian ya Cuman Sampai kapanpun Itu akan selalu ada Itu akan selalu ada Itu udah jadi Sejarah yang udah ada Kalau lu pacaran 2024 pun Komentarnya akan sama Iya Banyak bilang Belum setahun Belum setahun Itu belum dua tahun Belum dua tahun Kan masih baru Iya Kan masih baru Gini 70-30 lah 70 tuh happy Apalagi sama Jadi setelah Rarez meninggal Itu sering banget Nama gue di mention Di instagramnya dia Iya Jadi gue dijodoh-jodohin Secara online Oh iya Iya sering Sering banget Sering banget Gue ngeh kok Dia juga ngeh Kalo gak sih Dulu sering banget Oh iya Ada Ada beberapa mention Sampai gue jadian sama dia Ada yang DM Kak inget gak Pada waktu itu Di capture screen Tanggal sekian-sekian Aku pernah mention Instagram karyo di kain Aku seneng banget Akhirnya sekarang jadian Kayak gitu Kemarin tuh ada Gue sempet baca komentar Maksudnya bukan di lu ya Tapi kayak Kenapa kalo misalkan Cowok itu Punya pacar langsung Gapapa Kalo cewek tuh kayak gimana Tapi buktinya enggak loh Buntunya Ryo aja masih banyak dapet Hujatan juga loh Iya Baru Gue kan berapa 7 bulan ya 6 atau 7 bulan Lu gak ada Ines Baru juga 5 tahun Gak Kenapa Alat kalo ke gue Kacepetan nikah dong Iya Gue tuh kasihan dia sebenernya Awalnya ya Karena Ines ini Banyak banget orang bilang mirip Iya Coba cek komen deh gue Banyak bilang mirip Yang menurut gue Gak mirip-mirip banget sebenernya Mungkin setipe kan Setipe iya Pekerjaannya sama Sama pula ya Mata pencariannya sama Mata pencariannya sama Jadi gue tuh kayak komen Nemenin syuting lagi Jadi waktu nemenin syuting dia perdana Gue post story gitu Nemenin syuting lagi Itu tuh kayak Maknanya tuh kayak Sekarang gue nemenin syuting lagi Yang pernah gue lakukan beberapa tahun yang lalu Cuman sama dia sekarang Ya gue menganggap mungkin Yang sekarang mungkin Diri doi kali ya Sama Ines Gue juga gak tau konsep Ya sepengetahuan ini konsep orang meninggal udah putus Gak ada Gak ada tuh Udah bener-bener putus hubungannya sama dunia Kayak gitu Mungkin kan pemahaman orang beda-beda Kayak gitu Cuman ya gitu Banyak yang bilang Baru tujuh bulan Belum setahun Kenapa secepat ini Ya kadang gak habis pikir aja Cuman ya Kadang Gue gak pernah balas-balasin Kadang gue hapus aja Kayaknya harus sedih 5 tahun dulu kali ya Iya Jadi gue harus Di Instagram Jadi gue harus merana dulu Harus kayak Iya Jadi kalau misalnya Pendapat gue sendiri sih Ya secara Kalau misalnya orang udah meninggal Dan orang yang masih hidup Kan sama-sama sebenarnya Masih mempunyai kebutuhan Tapi kan kalau misalnya orang yang udah meninggal kan Dia cuma butuh doa dari kita loh Dan juga udah enak juga dia di atas Iya Dia gak perlu ngadepin sakit lagi di dunia gitu Karena gue sendiri emang bener-bener ngerasa sedih banget Waktu ziarah Januari tahun ini berarti Januari tahun ini Itu Maksudnya gue kayak ngerasanya Si anjir gue sampe gak tau loh gitu kan Terus Ya biasa gue diem gitu kan Gue diem di depan Depan namanya Terus kayak Ih kita udah gak bisa ketemu lagi ya Iya Itu sama kayak kita Sama keluarga yang Subuh ini gue baru meninggal Di umur 25 tahun Itu kayak Oh pendek juga ya umur manusia Misalnya Kalau dia 25 Gue 27 Berarti gue udah bonus 2 tahun nih Gitu kan Lebih gak ada yang tau Gak ada yang tau Jadi kayak gue lebih bersyukur lagi gitu Ternyata Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing Dan gue percaya banget Kalau misalkan Emang di usia muda Dia dipanggil sama Tuhan Itu artinya Ya memang Istilahnya rumah di atas itu udah jadi lah Rumah kita yang belum jadi Iya bener Sedangkan yang kita yang masih hidup Kita juga punya kebutuhan Dan kita harus punya tujuan juga kan Iya Kita harus punya tujuannya juga gitu Kita juga punya kebutuhan bener Oke Jadi kapan nikahnya? Sudah kan dia Untuk ditembak Doain dong semakin banyak doanya Semakin doanya Semakin Amin Dan juga kan sebenarnya Dua-duanya juga udah berpengalaman juga Seharusnya udah lebih baik Lebih baik kan yang ini paling terbaik Ini baru pengalaman Ini baru pengalaman Arti nepoknya kok beda ya Sama-sama punya pengalaman Dan ya Siapa juga sih yang mau nunda lama-lama ya Iya Besok lah ya Taya? Besok hari apa? Kalau nggak Sabtu minggu ini lah ya? Kalau kata-kata Dekor catering Kalau itu ditanyain Ya kalau nggak Sabtu minggu lah Iya kan? Soalnya dijawab gitu Kalau nggak Sabtu minggu Eh kayaknya aku nggak mau weekend deh Hari biasa aja Soalnya musisi weekend pada keluar kota Itu ngeruk duit yang banyak Kalau musisi Sabtu minggu Boleh deh boleh Jumat apa? Senin aja gitu Kok agak anti mainstream Hibur tuh semua orang Iya Jadi emang tapi rencananya emang kesitu kan Baru sebulan Kayaknya cocok banget nih Iya memang Kita tuh Jadi gini Kita mau cepat-cepat Cepat mungkin Tapi nggak mau terburu-buru Maksudnya cepat-cepat Buru-buru Menurut gue beda ya Jadi Pacaran kita tuh Bener-bener kita Manfaatin banget Kayak gitu Jadi kayak kita ini Bisa punya waktu berdua Misalnya Mas Zio kan Yaudah Dari setiap pertemuan kita harus ngobrol Sedalam mungkin Apa yuk yang belum kita bahas Kayak gitu Iya Biar cepat juga menuju ke nikah kan Jadi dibahas semua Kalau orang kan ini pacaran 2 tahun Lu dipepetin jadi 2 bulan gitu kan Iya Keluarannya Nggak main Nggak kayak mungkin Yang nonton Ke percana-percana doang gitu Nggak Tapi udah langsung menuju ke pernikahan gitu kan Maksudnya Ya salah satunya ini Kayak tadi Kita di backstage ya Misalnya kita obrolin Nikah itu ucap Nggak murah kok Gampang Cepet Kamu kayak gimana Maksudnya kayak Mau yang kayak gimana nih Mau dipercepet atau enggak Karena kan Ya apalagi misalkan Kalau kita belum nikah Kita belum bisa All out lah Kita belum bisa liburan bareng Bahkan kita sekarang bikin konten bareng Kayak gitu kan Seru ya Kalau misalnya liburan bareng Terus kita Nge-flop Keluar kota Even ke luar negeri Tapi kita belum bisa Kalau kita belum nikah Kayak gitu Seperti nikah ya mau nikah Ya pengen Jadi ya itu yang lagi kita obrolin Makanya kita Kalau ketemu itu lebih Kita suka ngebahas yang Yang dalam-dalam Oke Terakhir Ini harus ada di podcast ini Jadi masing-masing harus kasih pelajaran hidup Masing-masing Gimana? Pelajaran hidup selama 26 tahun Dan juga 31 tahun 31 Di diskon setahun Pelajaran hidup selama 26 tahun Gue Mengerti Apa yang dibilang cinta tanpa syarat Deden Dari Zio Yes Ya pasti Apa yang terjadi di tahun 2022 ya Karena itu tahun terberat Makanya Akhirnya Gue bisa merasakan Satu istilah True love Sama kedua ikhlas Ternyata Ya sebelum kenal Ines ya Waktu itu kan Masih berstatus kan suami Clarence True love Apapun kondisi fisiknya Gue mesti Bersihin Apa dan segala macem Kan harus dibantu kan Tipis apa dan segala macem Gue tetap sayang kayak gitu Karena itu tuh kayak makna Gak peduli tuh Fisik udah gak ada Apa-apanya Jadi ternyata cinta itu Bener dari sini ternyata Bukan dari Appearance ya salah satu faktor Cuman kalo udah dari sini Itu apapun yang terjadi Siap Baik dalam kondisi Apapun Kayak gitu Itu satu Kedua ikhlas Ketika Gue harus menandatakan nih Bahwa Clarence udah tidak bisa diselamatkan lagi Mau pasang ventilator apa enggak Itu ada tuh di rumah sakit Dan Gue gak mau dong Karena once itu dipasang ventilator Kan gak boleh dicopot Sampai meninggal Kalo dicopot Dianggap membunuh Bukannya boleh ya Gak boleh Ingat Almarhum siapa Istrinya Bijabibi Bu Ainun Itu kan di ventilator lama Ventilator itu sebenarnya menyambung nyawa Ketika itu dipasang Itu gak boleh dicabut Sampai dia Sampai meninggal Atau sembuh Harusnya Bujijat Karena kalo dicopot Dianggap rumah sakit membunuh Kayak gitu Ya gue Konsultasi dokter Kalo Clarence bisa ngomong sih Sebenernya Waktu itu gak bisa ngomong Cuman indera terakhir yang diambil itu telinga Orang itu bisa jadi gak liat Bisa jadi gak ngomong Tapi bisa denger Kayak gitu Indera yang paling terakhir itu telinga Gue tanda tangan surat Bahwa menolak Dipasang ventilator Dalam kurung Gue udah ikhlas tuh disitu Gue paham artinya ikhlas apa Bahwa Clarence udah gak bisa diselamatkan lagi Tapi waktu itu kan gue gak tau meninggalnya kapan Yaudah kita ngumpul satu ruangan Artinya apa Ikhlas kita tuh sebenernya Kita punya apa sih di dunia ini Kayak gitu Kita kerja siang malam Apa dan segala Ya kita butuh itu Kita butuh itu Tapi sekali lagi kita baliknya kesana Kapanpun dia mau Kayak gitu Makanya kayak Si bisa mungkin Apapun yang kita kerjakan Kayak gitu Ya apa sih yang mau disombongin Kayak gitu Ikhlas Karena semuanya akan kembali lagi kesana Itu sih kalau menurut aku Jadi True love Maksudnya kayak Gue sekarang sama Ines Gue sayang banget Cinta Ya kalau bilang sayang banget Iya sayang banget Dan harus sayang banget Dan harus serius Kayak gitu Dan gue ikhlas Apapun yang terjadi Kita gak tau kan Kedepannya Kayak gitu Kayak gimana Semuanya tuh udah ada yang ngatur Oke Ngepluk mungkin Kayak udah mau nangis Kok kan belum nikah Gak belum kluk Kayak kan cuma gini Ada yang komen gitu Oke thank you ya Udah dateng Udah mampir juga Semoga Disegerakan Amin Oke Thank you juga Aku juga jadi belajar banyak loh Soal cancer Soal ikhlas Soal itu Jadi oke banget sih Harus Nonton sampai habis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku Di sini Dan nonton video lainnya Di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya